Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sebagian besar umat muslim di berbagai daerah di Indonesia melaksanakan ibadah sholat id hari ini. Di Banda Aceh dan Aceh Besar, ribuan umat muslim melaksanakan sholat idul fitri secara berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh-Aceh. Meskipun masih di tengah pandemi COVID-19, animo warga untuk tetap melaksanakan sholat id secara berjamaah sangat besar sekali. Ribuan umat muslim di Banda Aceh memadati Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh untuk melakukan sholat id bagi tadi. Warga mengaku tak khawatir karena sholat id di Masjid Baitur Rahman ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Setiap jamaah wajib memakai masker, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuhnya. Sholat id hari ini dihadiri sekitar 9.000 jamaah dan sebagian besar jamaah sholat di luar masjid karena kapasitas masjid tidak mencukupi. Di Medan Sumatera Utara, ribuan jamaah dari berbagai penjuru di kota Medan memadati Masjid Raya Al-Mashun untuk melakukan sholat id. Protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Jamaah yang akan masuk ke dalam masjid harus melewati bilik disinfektan terlebih dahulu. Pihak panitia juga menyiapkan masker untuk jamaah yang lupa membawa masker. Sementara itu di kota Surabaya, Jawa Timur, puluhan pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di rumah sakit lapangan Indrapura, kota Surabaya, Jawa Timur, kami sepagi juga melakukan sholat idul fitri secara berjamaah. 50 pasien COVID-19 ini merupakan pekerja migran Indonesia yang terpapar COVID-19 di tempat kerjanya di luar negeri. Sehingga aspek psikologinya kita dapatkan, daya tahan tubuhnya meningkat, sehingga mereka bisa sembuh. Karena konsep yang kita, ini bukan obat-obat yang kita dominan, tapi bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh hidup. Pihak rumah sakit sengaja menggelar sholat id sebagai salah satu dukungan bagi pasien agar segera sembuh dan dapat segera berkumpul bersama keluarganya. Dari Aceh, Medan, dan Surabaya, Tim Liputan Ayus melaporkan.